Intro Tradisi mitoni atau tingkepan ala adat Jawa digelar di Taman Safari 2 Prigen Pasuruan Jawa Timur pada minggu siang namun bukan ibu-ibu hamil yang melakukan tradisi Jawa ini melainkan betina jerapa bernama Jahari. Saat ini Jahari mengandung 10 bulan dan akan melahirkan di usia 14 bulan nantinya. Tradisi mitoni ala jerapa ini diakhiri dengan memecahkan buah kelapa muda ini oleh petugas Taman Safari. Apabila memecah bela posisi pas di tengah kelapa diperkirakan nantinya akan lahir bayi betina jerapa. Acara mitoni ini mendapat perhatian pengunjung Taman Safari. Pasalnya baru kali ini melihat adanya tradisi mitoni. Selanjutnya pengunjung diberi kesempatan memberi makan jerapa-jerapa di Taman Safari. Sementara itu acara mitoni Jahari ini diharapkan lancar proses kelahiran dan bayi jerapa dengan nama latin Girava Camera Pardalis bisa lahir dengan sehat. Kerayaan sedikit lah Pak untuk kehamilan dari si Jahari ini. Karena ini Jahari sebenarnya kepentingannya sudah 10 bulan. Mas itu 10 bulan. Cuma kan biasanya kita lakukan kegiatan mitoni. Cuma yang kakaknya sebelumnya yang kehamilan pertama itu karena pas pandemi Covid, anaknya sekarang namanya Covid Dianto. Amil, amil. Jadi gak kita rayakan, kita rayakan baru sekarang ini. Saat ini untuk total yang di Bopop Safari Resort sendiri ini ada 6 ekor, yang di Taman Safari Indonesia 2 Jatim ada 3 ekor. Saat ini koleksi jerapa di Taman Safari 2 Prigen Pasuruan berjumlah 6 ekor. Diharapkan satwa langkah ini bisa terus bertambah meningkat. Di alam liar jumlahnya semakin menurun. Dari Pasuruan Jawa Timur, tim liputan melaporkan. Dari Pasuruan Jawa Timur, tim liputan melaporkan.